Selamat datang di episode kedua, Camping, Camping, Camping! Ini dia cuplikan episode 1. Selamat pagi teman-teman! Perjalanan sebelumnya dimulai di pukul 6 pagi dari Bandung. Di perjalanan langsung diberikan tantangan untuk anak muda seperti saya yang baru jomblo dan hopes. Masya Allah, cantik banget ya! Allah Akbar! Setelah mengeluh dan pasrah kepada Allah SWT, perjalanan kita tetap kita lanjutkan dengan view yang sangat bagus. Setelah kita sampai di kota Cianjur, menuju ke puncak Bogor, kita diberikan jalan yang baru lagi oleh Mr. Garmin. Dimana disini gue udah punya perasaan gak enak. Tapi ternyata yang dikasih Garmin ini emang jalanan yang tidak membosankan sama sekali. Tapi seperti biasa, Garmin tidak luput dari membuat driver kesal pengen naik truk! Disini gue disesatin lagi! Mr. Garmin! Setelah gue menemukan jalan keluar, akhirnya kita ke puncak Bogor. Di puncak Bogor, gue istirahat makan, melihat channel Deddy Corbuzier, dan biasa upload-upload sosial media. Setelah itu kita lanjut ke perjalanan kita ke Bogor, melewati jalan kecil gitu lah. Nah akhirnya kita sampai di Bogor! Dan disini, kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Jakarta untuk camping dan Sanmori. Selamat menikmati! Mas? Mas? Mau nanya, kalau ke Jakarta lewat mana ya kalau motor? Itu! Tapi ini belok yang ikutin mobil-mobil aja, Pak! Oh, ikutin yang mobil-mobil aja? Oke! Kalau bisa ikut tuh! Oh, oke oke oke! Yang paling diri aja! Siap! Terima kasih, Pak! Nah, disini mungkin temen-temen terheran-heran kenapa gue nanya arah gitu. Kenapa nggak ke Mr. Garmin aja gitu. Kemana ini Mr. Garmin? Nah, disini kebetulan HP gue itu habis baterai. Jadi mau nggak mau ini langsung pakai kontak sosial ya. Kita bersosialisasi untuk menanyakan arah Jakarta itu lewat mana. Sini, kesini. Sip! Bisa dilihat, kita sudah berada di Vivo Mall. Kita ada di Jalan Raya Jakarta-Bogor. Jadi masih belum di Jakarta ya temen-temen. Masih jauh. Kalau bisa dilihat nih. Aduh, sejaman lagi. Tapi tidak apa-apa. Kita masih semangat kok. Semangat, semangat, semangat. Ayo, 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 ayo. Disini udah pergantian. Hawa. Asli ini kerasa banget bedanya. Wah, gila. Wow, panas banget. Uh, gue langsung. Aduh, gimana ya? Ini agak lepai sih. Cuman kerasa banget gitu. Kayak, tahu nggak sih? Kayak baru masuk pintu neraka gitu. Langsung panas gitu. Nah, disini temen-temen kerasa banget panasnya. Wah, gila itu yang namanya. Bener-bener kayak masuk pintu neraka. Beneran kayak baru kayak masuk aja gitu. Sing. Klik ke. Duh, langsung nedak. Panas banget. Wah, gila. Itu yang tadinya dari puncak Bogor. Dingin-dingin adem. Di Bogornya juga adem-adem. Pas udah disini tuh udah kayak... Hello. Duar. Aduh, panas banget. Sumpah, sumpah, sumpah. Ini badan langsung keringetan banget. Muka udah... Bahkan sampai paha juga keringetan. Bayangin. Paha. Paha keringetan. Sudah kiasi tapi di kanan lagi. Terbalik nggak ya? Terbalik lah. Kita kiasi dulu bro. Gila. Akhir mata. Tuntun tangan kiri ya. Bentar doang. Udah nyampe florsi. Gue makan dulu. Keadaan disini hancur. Lagi ada yang ulang tahun kayaknya. Jadi gue makan dulu ya. Sudah. Sekarang kita lagi... Di atas ada acara. Jadi sekarang kita langsung jalan lagi. Ke Jakarta. Dan kita bakal cari tempat camping. Karena gue udah bawa tenda juga ya. Ada kata menyerah untuk melewati neraka ini. Kita pasti bisa. Jadi lihat gedung sana. Lebih bisa dilihat troto hari ini. Kita sudah sampai di Jakarta. Nah disini teman-teman. Perjalanan belum selesai. Disini gue masih mencari tempat untuk camping. Apakah di taman. Apakah di bawah jembatan. Apakah di trotoar. Nah disini gue masih mencari-cari teman-teman. Bisa dilihat gue udah pergi kesana. Kemari kesini. Dan pada akhirnya gue sedikit menemukan tempat yang hampir bisa. Tapi masih agak sedikit ragu. Seperti biasa overthinking. Jadi masih tetap harus cari kanan-kiri. Dan paling aman dan tidak diusir oleh polisi. Untuk bisa camping di Jakarta. Eh ini bagus nih. Tempat. Disini aja gitu ya. Touringnya. Eh touringnya. Campingnya. Nah disini gue galau teman-teman. Apakah gue bakal ambil taman ini untuk camping atau enggak. Setelah dipikir-pikir lagi. Teman gue menyebut. Ada salah satu hutan di Jakarta. Yang bisa buat camping. Disitu gue penasaran. Gimana kalau misalkan kita pergi ke hutan itu. Sampai tiba pada saatnya. Akhirnya gue menemukan hutan Nostoy. Jadi. Hari ini gue lagi di hutan Nostoy. Bisa teman-teman lihat. Itu bulan. Jadi disini gue bakal nge-set up. Tenda gue. Karena disini banyak binatang yang seram-seram. Apa itu? Kok jatuh? Kok jatuh? Kok jatuh bro? Terima kasih. Kok jatuh? Pernyata? Kita harus bikin mereka jinak. Tenang. Tenang. Tenda. 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 Selamat pagi, mari kita sanmori untuk bisa melihat keindahan Jakarta. Sanmori kali ini gue bakal ditemenin sama temen-temen gue, Turingo, Joe, dan Garit yang lagi gue bonceng. Asli ini gue pernah foto disini, keren. Lihat pipenya, aduh kayak di Jepang gitu, bagus banget. Perjalanan kali ini kita akan sanmori ke Senayan City. Disini gue dan temen-temen gue mencari jalan untuk ke Senayan City, dikarenakan... Senayan City abang luar Palmera, kejumpungan. Oh, Palmera ya? Iya, nanti belakangnya langsung. Langsung ya? Iya, luar MX, KPRI. Iya, luar kejumpungan. Nih abang nih, pertama mentok kanan, nanti ada perakatan kanan lagi. Ntar ketemu belokan lagi, jangan yang ke satu, yang kedua lagi hantem. Iya, nanti ada pas pelauper, abang naik aja. Iya, udah. Oh, pelauper di kiri ya? Iya, Sampurna. Di arah motaan abang itu. Nah, ntar lampau merah pertama, abang ambil kiri. Udah, ikutin itu ntar kuars. Ayo, Pak, makasih ya. Perakatan kedua belok mana? Enggak tau gimana sih, jawaja. Gua gak jelas, gua gak ngerti. Perakatan kedua belok mana tadi, hajarnya? He? Hajar belok mana tadi? Cos, ya anjing. Nah, dikarenakan tidak ada yang ngerti kata bapak-bapak yang tadi. Maka dari itu, kita mengandalkan Google Maps atau Waze sih. Kalau gak salah tuh, temen gua pakai Waze untuk bisa ke Senayan City. Oh, i see. Oh, i see. Oh, i see. Oh, i see. Aduh, ternyata asik banget ya Sanmori di Jakarta bisa speeding kayak gini ya. Enak banget lagi jalannya. Iya. Wah, gila recommended sih. Hahaha. Aduh, enak banget nih kalau cornering di sini. Itu apa? Apa kayak di Jepang sih? Iya ya. Itu apa tuh? Gak tau. Gue gak pernah di sini. Ah, asli. Eh, lu orang sini, bro. Gue rentang-nerang, bro. Iya, tapi kan gak jauh sampai Jakarta. Smart, oh. Ini gak smart. Temen-temen, ada yang tau gak ya itu menara apa? Kayak di Jepang bahasa. Di sini udah mulai insecure. Kanan-kiri udah moge. Depan belakang udah moge. Beuh, keren banget ini. Wah, keren-keren. Hahaha. Anjir. Oh, ini tempat motor-motor head-on ya. CBR. Wuh, ganteng banget. Cik ganteng-ganteng motor ya. Ganteng. Oh, wow. Ganteng-ganteng ninja. ya jadi hari ini gue lagi mau oh itu ya bukan, disitu kan oh itu tuh nah disini gue bakal ngeliat San Mori Jakarta tuh sensi tuh kayak gimana sih anjir keren banget nih Moge, banyak banget di Bandung gak gini-gini amat deh Moge ada juga yang nge-vlog iya ada juga yang nge-vlog gue disini malu anjing aduh lo nge-vlog-nge-vlog kangen ya berani banget kadang-kadang kan baru-baru dari Bandung jadi kembali lo bener biasa kan gue orang Bandung juga ya maksudnya lo taruh juga main tim gue sini nah disini gue baru liat H2 secara langsung ternyata kecil ya, pendek banget kayak CBR, gak jauh beda cuma lebar banget aja selamat menikmati nice Gue udah puas sih Gue udah puas Jadi bisa dibilang Disini adalah tempat kumpul-kumpul Orang yang bergengsi Jadi tadi udah ada Siapa? Artis ya? Artis Ben Dimas Ben atau Den? Oh Den Gue masih kecil sih Channelnya Cuma nanti Gue harap bisa di notice lah Pelan-pelan Ini Harley-Harley Wah harus balik sih ini Keracun kan lo? Hah? Keracun lah Gue pengen moge satu Gue pengen banget moge satu Yaudah lah Ini sunmorinya ya Jadi temen-temen Kalau misalkan suka Videonya Bisa di like Kalau suka banget Bisa di subscribe Comment ya Komen tuh Ada lebih menyenangkan Oh iya Cigari dimana? Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya